5 Fakta Pernikahan Kori Sandio Riva Dinikahi bosnya beda 19 tahun Kabar bahagia datang dari Putri Indonesia 2009 Kori Sandio Riva Dia baru saja melepas status jandanya dengan seorang pilot bernama Shah Rai pada 6 Juni 2020 Tentu, kabar ini mengejutkan publik karena Kori menikah dengan bosnya sendiri Selain itu, fakta apa lagi terkait pernikahan wanita 28 tahun tersebut? Simak ulasannya berikut ini Pernikahan Kedua Kori Sandio Riva sebelumnya pernah membangun rumah tangga Dengan aktor Ramon Ye Tungka sejak tahun 2012 Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu orang anak bernama Ganesha Tashi Tungka Namun sayang, Kori dan Ramon harus berakhir di meja perceraian Setelah menjalin hubungan suami istri selama 6 tahun Kini Kori resmi menyandang status sebagai istri dari seorang pilot bernama Shah Rai Sejak 6 Juni 2020 Dinikahi seorang duda empat anak Diketahui wanita kelahiran Jakarta itu Hanya terpaut usia 7 tahun dengan anak pertama Rai Dari pernikahan sebelumnya Menuruti pesan al-mahrum Ibunda Sebenarnya, Kori dan Rai berniat untuk mengelar acara pernikahan Pada 15 Februari 2021 mendatang Setelah wabah virus corona berakhir Tapi, demi memenuhi pesan al-mahrum ibunya Yang meninggal dunia pada April 2020 lalu Peserta Miss Universe 2010 ini Menyegarakan pernikahannya dengan Rai Salah satu pesan terakhir dan wasiat al-mahruma ibuku tercinta Fahri Yawati telah menyiapkan ini semua tanpa ku ketahui Permintaan terakhirnya yang meminta kami menyegarakan pernikahan Jika mama tiada lebih dulu Kata Kori Standio Riva dikutip dari Intip Celeb Lewat Instagram yang dibagikan pada Sabtu 6 Juni 2020 Beda usia 19 tahun Lantas banyak yang penasaran dengan sosok Shah Rai Ternyata pemeran Dancing in the Rain 2018 itu Menikah dengan seorang pria yang lebih tua 19 tahun darinya Namun perbedaan tersebut justru yang menyatukan Kori dan Rai Kita beda 19 tahun Saya merasa mungkin gini Saya masih usia muda dalam perjalanan hidup teman-teman semua Pasti seusia mas Rai semua Jadi saya nyambung Sama seumuran saya mah Nggak nyambung loh Mas kalau ngobrol Ucap Kori dilansir Intip Celeb dari WA Alasan Kori Mantap Menikah Dengan Rai Selain beda usia 19 tahun Kori menilai Rai sebagai sosok suami yang mampu mengimbangi Segala topik pembicaraan Kata Kori Pemilik nama lengkap Shah Rai Sukardi itu Tidak membahas topik yang tidak perlu Sehingga Dengan alasan itulah Kori Mantap Menikah Dengan Rai Orangnya Apa Adanya Nggak Muluk-Muluk Kan Ada Orang Yang Show Off Segala Macem Kan Kita Males Kan Lihatnya Tapi Kalau Kita Ngerasa Nyaman Mau Diajak Hidup Ibaratnya Yang Setel Gimana Kan Nggak Selamanya Kita Diataskan Mau Nggak Dari Nol Ucapnya Dinikahi Bossnya Sendiri Fakta Selanjutnya Terkuak Bahwa Kori Dinikahi Bossnya Sendiri Memiliki Gelar Putri Indonesia Pemeran Purple Love 2011 itu Diminta Menjadi Pembicara Di Perusahaan Sang Suami Kali Itu Kori Tidak Mengetahui Kalau Rai Berstatus Duda Tadinya Saya Di Hire Jadi Spok Person Karena Putri Indonesia Kan Dari Usahanya Dia Ibaratnya Dia Dulu Boss Saya Ya Kasarannya Gitu Nggak Tahu Kalau Dia Juga Sudah Tidak Ada Pasangan Lagi Pungkas Kori Sandio Riva Dilansir IndipSelepsuara.com Juga Cik Nangyon Juga Cik Pungkasan Bayang